Masyarakat yang terdapat virus corona agaknya bisa sedikit bernafas lega. Pasalnya, bantuan dari dana desa yang disalurkan dalam bentuk bantuan langsung tunai atau BLT sudah dirasakan masyarakat di beberapa desa, seperti halnya di Kelurahan Taman Sari. Sebanyak 226 kepala keluarga mendapat bantuan tersebut. Bertempat di Kelurahan Taman Sari kecamatan Licin dilakukan penyerahan bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat. Sejumlah uang Rp600.000 per bulan akan diterima selama 3 bulan mulai dari April hingga bulan Juni mendatang. Bantuan dibagikan dalam bentuk buku tabungan yang bekerjasama dengan beberapa bank swasta yang ada di Banyuwangi. Sehingga bantuan tersebut bisa diambil melalui ATM. Kelurahan Taman Sari memberikan bantuan sebanyak 224 kepada kepala keluarga dari total 1.431 yang tersebar di 8 desa di kecamatan Licin. Jadi sesuai dengan jumlah besaran dana desanya masing-masing diprosentasikan kalau 35 persen itu yang DD-nya antara Rp1.200.000 ke atas. Nah termasuk desa Taman Sari ini yang prosentasenya 35 persen karena DD-nya nilainya sebesar Rp1.200.000 ke atas. Kriteria penerima BLT yang jelasnya masyarakat yang tidak mampu, masyarakat yang terdampak. Karena kemudian masyarakat yang keluarganya punya sakit menang, punya ketronis seperti itu. Hartonom jelaskan bahwa program Keluarga Harapan atau PKH tidak termasuk dalam kriteria penerimaan BLT. Lebih lanjut ia mengatakan, tidak akan ada warga yang menerima bantuan secara dobel. Jika menerima BLT, maka tidak akan mendapat bantuan lain seperti sembako. Terdapat kriteria penerima BLT diantaranya berasal dari keluarga tidak mampu dan warga yang paling terdampak virus corona. Tentu kita semua berharap agar virus corona ini cepat berlalu, sehingga kita bisa bekerja dan melakukan kegiatan dengan tenang. Untuk itu, selalu patuhi himbawan dari pemerintah.